Yamaha Aerox atau NVX155 punya jubah baru, pakai double disc. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi di channel yang membahas informasi dunia otomotif, baik nasional maupun internasional. Otomotif Star Trend Sun Mori atau Sunday morning ride yang kerap dilakukan anak-anak muda, kini telah menjamur di berbagai kota. Aktivitas ini seolah menjadi tren baru. Mereka kerap terlihat gaya mengendarai motor-motor keren. Tak hanya motor gede atau moge, tapi juga metik kecil. Salah satu yang favorit anak muda untuk dipakai Sun Mori adalah Yamaha Aerox 155 Connected. Model kedua dari generasi Aerox 155 yang muncul tahun 2020 lalu ini, mendapatkan respon yang positif dari konsumen, khususnya anak muda. Yamaha Aerox muncul pertama kali tahun 2016 ini memang unik. Seolah hadir sebagai penabusan atas kegagalan Yamaha Aerox 125 LC. Kini penjualan Yamaha Aerox 155 Connected termasuk yang paling laris untuk sebuah Maxi Yamaha. Nah, kabarnya, akhir tahun ini, Yamaha kembali menghadirkan new Yamaha Aerox 155 dengan jubah baru. Mengusung desain sporty, yang mana model terbarunya semakin menegaskan kesan gahar. Bagian bodi depan dibuat lebih keluar agar menonjol layaknya fairing motor sport full fairing. Buat kalian bercinta Maxi Yamaha, simak terus videonya ya. Buat kalian yang baru hadir di channel ini, please bantu support ya. Dengan cara menekan tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Biar kalian gak ketinggalan info terbaru lainnya. Buat yang udah subscribe, makasih ya. Al-Noo Yamaha Aerox 155 Sempat gempar di dunia maya, All New Yamaha Aerox 155 Double Disc Akhirnya PT Yamaha Indonesia Motor MFG Resmi meluncurkan Aerox 155 di Indonesia Motorcycle Show Plus atau Emos Plus 2023 Sayangnya upgrade hanya minor saja Hanya penambahan varian warna dan grafis baru Selain warna dan stripping, tak ada yang baru dari Aerox 155 Kendaraan tersebut masih mempertahankan desain yang tajam dan sporty Maxi terlaris Yamaha ini masih menggunakan mesin 155 cc dengan teknologi VVA Yang mampu menyamburkan tenaga 11,3 kW dan torsi 13,9 nm Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ada 5 varian warna Yamaha Aerox yang diperkenalkan Yamaha Indonesia Motorcycle Manufacturing Warna dan grafis baru tersebut diklaim sesuai dengan karakter pengendara muda yang ingin tampil lebih impresif Sentuhan anjar Aerox 155 bisa dijumpai pada varian standar yang hadir dalam 4 pilihan warna Yaitu dual blue orange, silver giant, red white, dan black grey Sementara untuk varian tertinggi atau connected ABS dan cyber city, pabrikan tak memberikan warna dan stripping baru Yamaha masih mempertahankan tampilan lama yang masih sesuai dengan minat konsumen Selain warna, pabrikan juga menghadirkan stripping baru Kehadiran stripping berkarakter tajam dengan pilihan warna-warna mencolok Bergradasi yang terdapat pada seluruh bagian bodi motor Mengusung konsep urban street style Kesan enerjik yang stylish coba ditonjolkan melalui kombinasi warna kontras atau two-tone Yang disebatkan pada bodi motor Yamaha Aerox 155 series dengan warna dan grafis baru Saat ini telah tersedia di dealer resmi Yamaha Yamaha Aerox tipe standar dibanderol 27.175.000 rupiah Kemudian Cyber City 27.375.000 rupiah Dan Connected ABS 30.960.000 rupiah Seluruhnya berstatus on the road Jakarta Walaupun sudah mendapatkan upgrade yang semakin sporty Tentu pecinta Aerox tetap berharap YMM meluncurkan versi double disc Kalau menurut kalian gimana guys? Setuju nggak Yamaha meluncurkan new Yamaha Aerox 155 EBS double DS? Share pendapat kalian di kolom komentar ya Makasih udah nonton video ini sampai habis ya Dan jika video ini bermanfaat Silahkan share ke sama orang Sampai jumpa di video terbaru berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!